Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pertagangan indeks besok di hari terakhir minggu ini Dan juga ada 9 saham Bank digital, yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat AMAR, kelima BGTG, ke enam BANK, ke tujuh BABP, ke delapan BEPIK, ke sembilan BCIC Langsung saja ke indeks Indeks hari ini sempat di zona merah ya Akhirnya ditarik, naik, dan rebound, dan ditutup menguat 0,44% ke harga 6.823 Transaksi sampai saat ini ada di 17,6 triliun Dan asing hari ini net sell di 295 miliar Setelah technical, ISG masih sama ya Sepertinya tetap bertahan di 6.700 Sempat offset turun dan nutup gapnya hari kemarin ya Di 6.645 Habis itu dia tutup gap, langsung tarik naik ya Jadi kondisi sekarang ISG masih sama Bagusnya ya konsolidasi di atas ini Jangan di bawah lagi Biar titik amannya Dan dia membuat swing low-nya di bawah ini Jadi kompim Dan hari ini sektor penopang ISG itu Sektor teh ya Ada goto, arto, dan samsam komoditas seperti inko juga ada MDKA dan MPMX juga hari ini ya Oke besok gimana? Masih sama kalaupun koreksi-koreksi tipis Kalaupun naik, naik-naik tipis juga ya Kemungkinan terbatas juga naiknya Ya kalaupun naik mentok 1% Ke 6.860 sampai 6.880 Paling menguji area ini ya Area ekornya ini 6.690 inilah ya Pokoknya itulah maksimal Kalaupun naik besok Karena sore ini saya lihat Eropa itu dibuka merah Turun dalam 1.85 London, Pramput juga 1.8 Tapi ya bisa ada tarikan Pokoknya lihat aja Kalau nanti malam Eropa ditutup hijau Amerika juga hijau Siap-siap tuh ISG 1% Kemungkinan besar bisa naik ya Kalaupun koreksi-koreksi tipis aja Apakah bisa ke 6.720 Kemungkinan kecil Kalaupun koreksi 0.6 0.7% aja Sepertinya Karena besok mungkin ada profit taking Profit taking biasa aja mungkin ya Nggak terlalu singlipikan lah Kalau kelihatan Seperti ini Jadi seperti itu aja untuk ISG Langsung saja kesan pertama Ada BBYB yang hari ini ditutup Di harga 1.355 Dan transaksi asing Hari ini net buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical BBYB mantul Dari golden ratio-nya 1.618 1.200 Memang waktu itu Saya perkirakan dia mantul disitu Ya dia akhirnya mantul ya Dan kelihatan Dia mulai konsolidasi Tapi perlu hati-hati Jangan beli di pucuk Karena kenapa Karena bisa aja gagal Besok lewat Kalau dia bisa lewat sih Bagus Cuman Kondisi seperti ini Bisa jadi pola dead cat bone Atau dia Besok naik sebentar Terus koreksi lagi ya Memang beli kondisi seperti ini Paling ideal itu Disupport Dan Kalaupun naik Ya bisa Dengan lihat historis sebelumnya ya Mentok 1.600 Untuk naik lebih tinggi Belum saatnya Ya Momentumnya juga belum ada Kalaupun naik Naik-naik terbatas saja Mentok 1.600 Kenaikannya Bahkan Di 1.400 Ini bisa turun lagi Untuk BBYB Jadi seperti itu aja Untuk BBYB Kalau bapak ibu tadi Ada yang beli di ARB Atau kemarin beli Di 1.270 Sekarang udah profit kan Ya dijagain profitnya ya Karena dia kan Akan retest trend line Down trendnya ini Ini dia ke pontok nih Trend line down trend Dan turun Bisa jadi seperti ini Nanti pergerakannya Ya Dia naik sebentar Terus turun ke konsol Di area ini Tapi kalau market mendukung Besok rebound Hijau pekat Ya es kira bisa di Satu persenan Ya bisa aja naik nih Sampai sini ya Terus turun Pokoknya dia konsolidasi Belum saatnya dia naik tinggi Jadi Kalau bisa jangan beli di area ini Area ini Area ini Pokoknya di atas 1.460 Itu udah gak ideal beli ya Kalau di bawah 1.400 Ya sebenarnya Belinya tuh area Di area ini 1.200 Sampai 1.250 1.300 Itu Area belinya ya Jadi cut lossnya pun Gak terlalu dalam Jadi seperti itu aja Untuk BBB Kalau dilihat Candle weeklynya Weeklynya Volumenya juga Bagus ya Kalaupun Minggu depan lanjut Tribune bisa tuh Pokoknya mentok 1.600 Tiktok-tiktok aja Dia di area ini Jadi seperti itu BBYB Langsung saja kesam kedua Ada BNBA Yang hari ini ditutup di harga 1.800 Menguat 0.27% Kalau dilihat transaksi asing Hari ini malah net buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical BNBA ini Dia mantul Dari 1.600 Tapi waktu itu Saya buatkan Supportnya itu Ada di 1.800 Di area ini Karena naik turunnya itu 200 poin Dan ini sudah Di area pucuk Dan Dia itu naik Dengan volume Kecil Jadi rawan Malah bisa turun Jadi lebih baik White NC dulu Sabar aja Kalaupun dia naik Yaudah tinggalin Nanti tunggu dia di bawah lagi Nggak mungkin Dia langsung naik tinggi Pasti ada turun-turunnya Apalagi kondisi market Belum bagus Dan juga sektor Bank digital Juga belum ada momentum Belum ada Sinyal yang bagus Belum ada berita yang bagus Ya Pasti dia Cuman konsolidasi Naik sebentar Habis itu pelan-pelan turun Nanti menaik lagi Dia dari 1.600 Idealnya memang beli Di 1.600 Karena juga BNBA ini sudah di bawah MA200nya MA20 Juga melengkung ke bawah Jadi Nggak ideal lah Kalau baru beli Buy on break out Kecuali Bapak Ibu yang scalping Tahu saat market Waktu berjalan itu bagus Bisa beli Buy on break out Ya bisa Cuman Untuk scalper itu Profitnya juga nggak Terlalu tinggi ya Mereka cari cuman 1-5% Tergantung Market saat itu Bagaimana kondisi juga Bet over Jadi seperti itu Ya untuk BNBA Kalau yang ada beli Di harga bawah 1.600 Ya besok kalau merah Mending profit taking Apalagi membuat lo baru Di bawah 1.760 TP aja dulu ya Jangan peduli Jangan berharap Ada pantulan Kalaupun pantul Ya bukan rejeki Lebih baik Amankan profit Yang sudah didapat Daripada Mengharapkan Yang belum pasti Itu ya Jadi seperti itu Karena Bapak Ibu kan Belinya di bawah Sayang kalau di bawah BP Mending TP aja dulu Kalaupun ternyata Habis di TP Dia naik lagi Ya jaga-jaga Buy on breakout aja Kalau memang momentumnya bagus Tapi kalau kondisi Seperti ini Volumenya Sepertinya ya belum Potensi juga ada Akan merah Kalaupun naik Naik sedikit Terus merah lagi Ya kemungkinan besar BNBA juga masih Konsolidasi Range-nya 1600 sampai 1800 Seperti itu Untuk BNBA Langsung saja Kesam ketiga Ada BBHI Yang ditutup di harga 5025 Menguat 1,72% Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net sell Langsung saja Ke teknikalnya Secara teknikal BBHI memang Sudah di area Diman 4800-5000 Itu area Naik lane dulunya Rounding bottomnya Dan harusnya Itu dipertahankan Kalau sampai tutup Di bawah 4800 Itu Kompim BBHI bisa Lanjut turun Lebih dalam Dan harusnya BBHI akan Mempertahankan Supportnya 4800 Dan potensi besar Kalau nggak besok ya Minggu depan Dia nutup gapnya ini Di 5300 Peluang besar Karena potensi Untuk BBHI Itu konsolidasi Di range ini ya 4800 support Dan resistennya 5500 Itu lumayan 12% Cut lossnya Paling mentok Ya Cut loss aja Kalau di bawah 4800 Bisa di 4700 Atau 4670 Tapi kalau belinya Di harga sekarang Udah 6% ya Kalau ditarik ke atas Ya masih masuk Risk rewardnya 1 banding 2 Kalau kondisi sekarang Cari risk reward 1 banding 3 1 banding 2 Ya agak berat Yang penting 1 banding 1 Ada peluang naiknya Lebih besar ya Sikat aja Yang penting punya Trading plan Nggak pakai cut loss Boleh nggak ya Silahkan Nggak ada yang salah Di market ini Yang salah itu Kalau yang Lost-lost terus Itu berarti salah Berarti harus Merubah strategi Kalau memang Awalnya Modal feeling doang Ya belajar Sama orang yang duluan Bisa ya Nggak masalah Bayar Tapi dapat ilmu Jadi seperti itu Atau sesuaikan dengan Strategi masing-masing Mau nonton youtube Juga banyak yang Ngajarin kan Tapi kalau Di youtube kan Mungkin ada Strategi-strategi Khusus yang Nggak dibilang mereka Itu lebih Noise kan Jadi kalau Bapak ibu join Yang ngajarin Mereka biasanya Ngajarin yang Tekniknya lebih Detail Jadi bapak ibu Lebih bisa Yang penting Kuncinya disiplin Kalaupun udah Belajar Nggak disiplin Cut loss Susah juga Pasti Nyangkut Nggak mungkin Nggak nyangkut Kalau nggak pakai cut loss Karena nggak mungkin Selalu bisa Beli saham langsung naik Jadi seperti itu Kadang ada yang naik Udah 5% Tapi karena Pengen profitnya 10% Eh dia turun BP nggak di TP Malah plotting loss Kan banyak juga Yang seperti itu Banyak juga yang curhat Udah irap Plotting profit 20-30% Eh ujung-ujungnya Balik BP Bahkan minus Itu ada yang cerita Seperti itu juga Jadi seperti itu aja Untuk BBI Kalau saya lihat Tetap peluangnya bagus Akan naik Dan konsolidasi Di atas ya Kuncinya Jangan jebol 4.800 Seperti itu Untuk BBI Langsung saja Kesem keempat Ada amar yang ditutup Di harga 324 Terkoreksi 1,21% Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja Ke technical Secara technical Amar waktu itu Saya juga Saya perkirakan Bisa ke 440-500 Ternyata Dia false break out Malah membentuk Ini indikasinya Double top Nyapus saja ya Karena gagal Dia akhirnya Masuk lagi Dan jebol Malah trend Down trendnya Ini ada double top Dia sudah jebol Jadi sangat rawan Menurut saya Kalau kondisi seperti ini Tradingnya Buy on support Naik tipis 2-3% 5% Jual saja Agak berat Kalau dia sampai 10% Apalagi sudah Merah Terus ya Paling mantok-mantok Naik Kalaupun mantok Dia naik 340 Turun lagi Ya maksimal Bisa lah Ke 360 Cuman kondisi Seperti ini Dia kebetulan Ada di neckline 320 Tapi idealnya Memang di 300 Tapi ya Ada support minor Yang kemungkinan Dia mantul Hari ini kan Dia sempat jebol Terus ditarik Naik Kan lumayan Kalau dapat 320 Bisa jualan Di 336 Kan lumayan 16 poin Dapat 5% Hari ini Walaupun dia merah Akhirnya ya itu ODT atau scalper Disa merah pun Dia bisa profit Karena cari pantulan-pantulannya Aja Pantulan 2-3% Atau 5% Kalau bagus Ya bisa Tapi ada tekniknya Karena Kalau Bapak Ibu Mau belajar teknik Scalping Siapa tahu Bulan depan Saya buka kelas Ya bisa Daftar dulu aja Di bio Instagram Borneo Trader Rnya 2 Di belakang Itu ada link Pendaptaran kelas Kalau tertarik Jadi seperti itu aja Ya untuk Amar Kondisi seperti ini Ya besok Kalau sektor Bank digital Ditarik naik Ada potensi dia Ribbon Tapi ribbon-ribbonnya Itu mentok Mungkin akan uji 340-nya Ini lagi Tapi ini kondisinya Kan lagi downtrend Jadi seperti itu Untuk Amar Langsung saja Kesam kelima Ada BGTG Yang hari ini Ditutup Di harga 145 Terkoreksi 2,02% Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja Ke technical Secara technical Untuk BGTG Ini dia mantul Dari Neckline-nya 140 Ya dulunya itu kan Neckline cap and handle-nya Dan dia Mantul Dengan kondisi seperti ini Kemana arahnya Ya dia itu naiknya Tipis saja ya Dari 140 Ke resistennya 150 Dan sekarang Dia gagal lewat Tapi membuat candle Inside bar Ya besok Kalau mau bagus Ya harus break out 150 Biar bisa mengarah Ke 160 Tapi kurang ideal Kalau baru beli Di harga sekarang Untuk BGTG ya Lebih baik Wait and see Aja dulu Untuk BGTG Jadi seperti itu saja Untuk BGTG Kalau mau beli BGTG Ya di bawah Di 140 Sampai 139 Area ini Dan kalau Bapak Ibu yang beli Dari minggu yang lalu Atau kemarin Beli di support Udah lumayan Bisa profit kan Harusnya hari ini Bisa profit 7% 8% Itu Ya beli di support Dual resisten Habis nyentuh resisten Dia turun lagi Ya memang belum saatnya Kondisi saham sekarang itu Ya setelah mentok resisten Turun Kecuali memang Seperti Arto GMTK Tadi yang Dribon ya Arto kemarin juga Nyentuh resisten Turun dulu kan Goto juga nyentuh resisten Turun dulu Baru hari ini bangkit lagi Ya besok bisa seperti itu Baru dia bangkit Cuman kalau gak bangkit Ya siap-siap aja Dia akan uji 140 Idealnya memang beli Di 100 140 Jadi seperti itu Untuk BGTG Langsung saja ke sangka 6 Ada BANK Yang ditutup menguat 11,79% Ke harga 1895 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Langsung saja ke technicalnya Setelah technical Untuk BANK Ini ada Reisunya ya Kemarin juga saya dapat DM Dari Subscriber Akhirnya Bilangnya Apakah layak ditebus ya Saya bilang gak layak Karena harga Market di 1800 Masa mau beli Reisunya di 2000 Kan mending beli di market Jadi seperti itu Dan hari ini dia rebound ya Dan breakout tuh 1800 Besok arahnya potensi ke 2000 Cuman baru beli di harga sekarang Itu hitung-hitung aja Reisunya Karena sudah jauh dari support 1800 Jadi ya bisa bilang Ketinggalan ya Untuk BANK Jadi seperti itu aja Untuk BANK Masih bisa rebound Dan semoga aja Bisa kompin breakout 2000 Kalau dia kompin breakout 2000 Aman Jadi bisa aja dia Membuat Untuk kembali uptrend ya Cuman uptrendnya ini Jauh 2200-2400 Baru dia mematakan Trend downtrend Dan uptrend Tapi bisa seperti ini Pergerakannya yang penting BANK Besok Atau minggu depan Sudah di atas 2000 Gak turun lagi Di bawah 2000 Jadi bisa di sini dia Nanti bergerak Konsolidasi dulu Mungkin ngumpulin tenaga Dan baru breakout ya Pokoknya harus naik dulu lah Dia ke 2000 Untuk BANK Jadi seperti itu Untuk BANK Langsung saja ke saham ketujuh Ada BABP Yang hari ini ditutup Menguat tipis 0,7% Ke harga 142 Kalau dia transaksi asing Empat hari Minggu ini net buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical BABP mulai naik ya Dan Ya bisa dibilang Ini sahamnya strong downtrend Karena terus membentuk low baru Dengan kondisi seperti ini Apakah bisa spec buy Belum ya Lebih baik White NC aja dulu Memang dia sudah di neckline Tapi takutnya dia gagal Dan balik lagi ke 130 Karena naik turunnya ini 10 poin Dan ini ada support Ya bagusnya Besok itu harus breakout Kalau mau aman ya Harus sudah di atas 150 Itu Kalau dia besok malam merah Ya jaga aja di 130 Sabar Tunggu aja Karena dia konsolidasi Dan akan mantul lagi Kalau memang bertahan ya Ya pasti mantul Dari support 130 Kalau jebol ya jual Paling cut lossnya 3% Ya udah Di 126 Atau 125 Jadi seperti itu Kalau ditarik trendnya dari Februari 2022 Memang sudah patah Cuman Belum valid Karena volume juga Belum kuat Cuman CD Memang sudah mulai Mengarah ke atas Menyempit Baricet di bawah 0 Makin tipis Ya titik amannya 150 lah Kalau udah bergerak Di atas 150 Itu aman Ada peluang ke 180 Jadi seperti itu Untuk BABP ini Saya perkirakan Juga masih banyak Yang nyangkut ya Jadi seperti itu Untuk BABP Langsung saja ke 68 Ada bepik yang ditutup Di harga 142 Terkoreksi 2,06% Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja ke Teknikalnya Secara teknikal Bepik belum menarik Karena juga Ya belum aman lah Kalau belum di atas 150 Kecuali besok Atau minggu depan Dia bergerak di atas 150 Itu aman Karena juga dia kan Sudah gagal Mempertahankan Neckline Double bottomnya Di 150 Yang harusnya ini Jadi swing lownya Dan dia bisa naik Ternyata gagal Dan dia turun Ya kondisi seperti ini Minggu ini atau minggu depan Harus naik Biar aman Kalau dia naik Minggu depan Atau besok Itu siap-siap Bisa kembali ke 180-190 Untuk bepik Karena juga bepik kan Koreksi dengan Terus volume kecil Nah Kalau Bapak Ibu Melihat volumenya kecil Tapi tetap berharap Ini harusnya 177 bol cut loss Atau beli Di 150 Itu cut loss dulu Ya udah tuh Masih plotting loss kan Kalau Bapak Ibu Misalnya Ya ini Saya Contohkan Kalau pakai cut loss ya Beli di 170 Cut loss 3% Karena gagal bertahan Bapak Ibu beli lagi di 150 Karena itu melihat ada Area support Ada neckline double bottom Bapak Ibu beli Di 150 Tadinya cut loss 3% Ini Bisa profit Sekitar 9% Atau candle hijau aja 7% Jadi Anggap aja Bapak Ibu Hitungnya Yang penting Profit loss Saya tadi Hilang Dan bisa profit Dipis Ya udah Pas beli Di support Udah naik 7% Udah Jualan Bisa seperti itu juga Kalaupun Habis jualan 7% Jadi masih profit Sekitar 3% Bapak Ibu beli lagi di support Ternyata jebol cut loss 3% Yaudah BEP Tinggal Bapak Ibu Pantangin lagi di bawah Dia mantul Baru beli lagi Daripada Bapak Ibu Tetap hot dari atas Udah 12% Kalau Bapak Ibu Cut loss dulu Di 170 Beli di 150 Jual di 160 Habis itu Beli lagi Dan cut loss Kan habis itu Pas Impas Tadi cut loss 3% Ketutup sama profit ini Dan ada profitnya 3% Habis itu cut loss lagi 3% Mungkin Loss fee aja Fee nya ya Sekitar 1,5% Yaudah Loss fee gak masalah Daripada plotting loss 13% Mendingan Kalau saya Saya pilih loss Fee aja 1,5% 3 kali trading Itu Jadi seperti Jadi seperti itu ya Tapi Gak masalah Gak harus sama Kalaupun mau hot Dan berharap Dan bisa Yakin sahamnya naik Ya bisa juga Pokoknya yang penting Semangat Jangan putus asa Dan jangan hilang harapan Kalau akhirnya nanti Bisa cut loss Lebih dalam Biasanya seperti itu ya Kalau udah hilang harapan Bisa cut loss Lebih dalam Saya dulu Seperti itu Keseringan Jadi seperti itu Untuk bepik Langsung saja Kesam terakhir Ada BCIC Yang hari ini Ditutup ARB Setelah kemarin ARA Tapi kalau dilihat Threadbooknya Tipis ya Nih Bitopernya Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini gak ada Jual beli Kemarin malah net buy Langsung saja ke teknikal Secara teknikal untuk BCIC Gimana arahnya Kondisi seperti ini Bisa naik lagi ya Tapi ya mungkin ARB masih Satu kali lagi ya 160 itu Bagus tuh Kalau mau beli Kalau BCIC ini ya Neckline ini aja 170 ini Jadi ARB sekali lagi Itu pantengin aja Eh salah ini Necklinenya ini Kalau saya sih Ambil necklinenya ini 170 174 Kalau dihitung Ya sekali lagi lah ARB Sepertinya akan ada Pantulan Tapi disclaimer on Ini Some high risk Resikonya juga tinggi Jadi seperti itu Untuk BCIC Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak ibu dalam Membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya bisa Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Bagi bapak ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan trading plan Beserta chatnya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan Bersama Borneo Trader Bersama Borneo Trader Bersama Borneo Trader